Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah Raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Suster, Rismat Cepaka ada dimana ya? Koridor, ibu lurus aja, belok kanan itu di semacam Pak Abu. Makasih ya. Poni? 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 Sudah begitu lama, Pony? Pony, bertahun-tahun sudah lewat. Saya tidak menyangka kalau bisa bertemu kamu kembali. Bagaimana anak saya? Apa kabarnya dia? Andi baik-baik saja. Dia baru saja menikah. Andi menikah? Berarti? Berarti? Berarti saya sudah punya mantu. Menikah dengan siapa dia? Dengan seorang wanita yang sangat dia cintai sekali. Baru bulan kemarin dia menikah. Seharusnya kamu undang saya, Ferry. Pernikahan adalah hal terpenting buat Andi. Kenapa saya tidak diundang? Sebagai ibunya, hal itu sangat berarti buat dia kalau saya hadir. Bagaimana saya harus mengundang kamu, Pony? Saya tidak tahu alamat kamu. Kalau saya tahu, saya pasti akan mengundang kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak saya, si Bungsu? Dia baik-baik saja. Dia sudah tumbuh menjadi seorang gagah yang bekas. Dia laki-laki juga. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia juga sudah menikah? Belum. Tapi dia sedang jatuh cinta. Dan saya belum pernah melihat ada seorang yang sedang mabuk cinta seperti yang sedang dialami sekarang. Pony. Sudah sekian tahun kita berpisah. Saya, saya terus memikirkan kamu. Dan saya juga menyesali atas tindakan saya dulu. Sisa kamu pergi, tidak ada pernah wanita yang ada dalam hidup saya. Maukah kamu... Kamu kembali kepada saya? Pony. 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 Mas Bram. Mas Bram. Bu Fatma. Mas Bram. Saya turut berduka cinta sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mbak Asti. Saya sangat hilang dengan beliau. Karena beliau sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Terima kasih. Mas Ferry. Kami mau mengurus pemberangkatan cinta sama Mbak Asti ke Jogja. Apa sudah mendapat ambulan? Belum. Kami sedang mengurusnya. Kalau begitu kita urus. Ya. Ayo, Mas. Mas. Saya harus menemui Dion dan membawanya pergi dari sini secepat mungkin. Kalau sampai Ferry melihatnya, bisa-bisa Dion ia rampas dari saya. Dan untuk kedua kalinya saya akan kehilangan anak saya. Sampai jumpa di sini. Jangan, sayang-sayang. Bang, aku ada di sini. Mayang. Saya pernah bilang sama kamu di telepon. Supaya kamu jangan ganggu anak saya lagi. Dan saya pernah bilang sama kamu. Bahwa Dion adalah satu-satunya anak yang saya miliki di dunia ini. Saya nggak pengen anak saya terluka lagi gara-gara kamu. Jadi kenapa kamu seretia kemari? Tante. Mayang, nggak seret Dion ke sini, Tante? Ma. Apa yang Mayang bilang itu benar. Dia tuh ke sini atas kemohonan dia sendiri. Lagian ke Mama tegak-teganya sih ngomong kayak gitu ke Mayang. Apa yang Mama nggak tahu? Ipunya Mayang itu baru aja meninggal, Ma. Mama nggak kasihan sama Mayang. Itu bukan urusan kamu, Dion. Mama turut berluka cita. Tapi itu bukan urusan kamu. Mayang itu sekarang lagi perlu seseorang untuk ada di samping dia, Ma. Dion. Itu tugas suaminya Mayang. Bukan urusan kamu. Dan semestinya kalau Mayang sadar, seharusnya dia yang ingatkan hal itu. Dion, tinggalkan dia sekarang. Dion nggak bisa mah ninggalin Mayang. Tante Mayang mau luan, Tante. Mayang butuh Dion di samping Mayang sekarang. Mayang. Dion tidak pantas untuk mendampingi kamu. Kamu ingat? Satu kali saya pernah minta kamu untuk mendampingi Dion. Tapi permintaan saya kamu tolak mentah-mentah. Dan sejak itu, sejak itu semua yang kamu lakukan terhadap Dion, saya anggap racun. Kamu dengar? Semua yang kamu lakukan terhadap Dion, saya anggap racun. Dion. Mama minta kamu tinggalkan dia. Mama tunggu kamu di luar. Dan kalau kamu tidak misu, Mama. Kamu akan lihat. Kamu akan lihat Mama mati hari. Mama. Kamu boleh pilih, Dion. Kamu boleh pilih. Mama. Atau dia. Mama. Damn. Apa? Apa yang? Mama saya bilang ya, Mama saya gak serius ya Saya tau yang itu semua gak keluar dari hati kecil yang paling dalam Itu semua gak bener yang Sesuai Mama kamu keluar Dian Saya gak mau nikahin kamu yang, saya kan udah janji saya akan Saya akan ada di samping kamu disaat kamu perlu saya Iya kan? Tapi kalau kamu gak susul dia, dia akan tutup diri Selanjutnya kehilangan Mama saya hari ini Saya gak mau kamu kehilangan ibu kamu juga Dian Ini semua gak adil ya Saya kan udah janji dulu Kalau saya akan tetap disamping kamu disaat kamu perlu saya Saya akan ada disamping kamu disaat kamu perlu saya, ya kan? Saya tau Saya tau itu Kamu udah melakuin itu semua dengan tulus Saya bisa ngerasain itu Dian Kamu udah ngingetin ke saya Kalau Mama gak akan tinggalin saya selamanya Kamu udah sungguh-sungguh Ngobati luka di hati saya hari ini Sekarang saya minta sama kamu Kamu keluar susul Mama kamu Saya akan pergi ya Saya akan pergi ya Tapi saya janji Saya gak akan tinggalin kamu disaat kamu perlu saya lagi Saya tau Karena kamu selamanya ada di hati saya Dian Jangan diri kamu baik-baik ya Jangan diri kamu 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 Tidak 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 humbled Mas Ma... Ayo Yon, kita pulang Yon. Ma... Mama kenapa sih jadi kasar banget sama Mayan? Padahal kan dulu Mama sendiri ngejok-ngejokin Yon supaya terus berjuang untuk ngedapetin Mayan. Kenapa sekarang Mama jadi kayak gini sih? Mama bukan bermaksud untuk menarik omongan Mama Yon. Tapi sekarang situasinya lain Yon. Mayan sudah bersuami, dia sudah punya keluarga sendiri. Kalau kamu terus mendekatin dia, Mayan rusuh sama suaminya. Mama, kamu tega buat Mayan menderita? Ya enggak. Itulah yang Mama maksud Yon. Mama minta kamu mengerti. Mama lakukan ini semata-mata demi kebahagiaan Mayan. Jadi Mama minta kamu jangan deketin Mayan ya. Yaudah, sekarang kita pulang. Sebelum ada orang yang melihat kamu ada di sini yuk. Maksudya. 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 Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.